Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah kembali lagi dengan saya Hasan di channel Halitech channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini dan pastinya lebih edukatif lagi dan informatif oke teman-teman jadi kalian sudah lihat disini satu paket ini cukup rame ya satu paket laptop ini cukup rame paket utama si laptopnya sendiri jadi ini ada beberapa tambahannya juga ini produk dari Asus ya ini produk yang sangat saya ingin punya sih di tahun 2022 di samping melakukan beberapa pelajaran daring ini juga sangat membantu dan ini menurut saya cukup fashionable jadi untuk pelajar, untuk emasih siswa itu apalagi pekerja kantoran itu memilih barang fashionable itu lumayan sangat berarti menunjang kepercayaan diri kita ya jadi makanya ini saya sangat recommended sekali oke langsung aja apa sih yang kita dapat dari paket pembelian laptop ini langsung aja kita buka ini saya buka dulu ya saya juga belum tahu ini sebenarnya isinya apa aja karena ini belum diampur oke disini ada 1,2,3,4,5,6 oke ada 6 bagian ada 6 barang dalam paket pertama atau paket tambahan dari si pembelian laptop yang pertama itu screen cleaning kit pasti teman-teman udah banyak yang tahu ini pembersih untuk layar ya layar monitor atau screen oke screen cleaning next itu ada ini sih lampu belajar ya next ada notebook super mini laptop cooling ini dia ini kipas pen ya untuk di bawah laptop kita seperti ini oke ini sangat membantu untuk menghalangi lecet dari meja untuk bawah dari laptop kita next ini ada silikon keyboard ini sangat membantu pasti ini MOSFET biasa ukuran berapa ini saya nggak tahu ini ukuran berapa ini MOSFET yang biasa kita dapat kalau boleh beli laptop sih MOSFET dari tulisan ini sih Microsoft ya ini juga sangat membantu pasti ini adalah back atau tas backpack ya ini tas yang lumayan kece sih oke ya untuk kita pelajar mahasiswa pakai ini bawa laptop juga nggak malu lah passionable lah makanya saya bilang nih passionable jadi itu dia paket pembuka kita saya lumayan senang sih dapat paket seperti ini kayaknya kepake sih semua oke ini dia ini dia paket utama kita hari ini ini adalah laptop asus tipe A 416 laptop markotop langsung aja kita buka daripada lama-lama buat penasaran gitu oke ya masih buka ya kita buka kita buka kayak kotak pizza sih cier oke disini design dari pertama pembukaan kotak keren sih kayak rare gitu orangnya rare ya karena kita harus buka lagi tagap disini ada sih kode-kode kalau temen-temen bisa lihat sih ya kayaknya ini nggak bisa lihat tapi disini ada kode-kode jadi kayak real gitu barengnya Oke disini kalau temen-temen lihat dia ini ada bagian pertama kotak disini dan disini bagian laptopnya kita kotaknya dulu ini kita buka dan ini charger laptop sendiri saya suka desainnya kecil gue saya ada sih charger laptop asus lama saya ambil dulu ya a few moments later ini charger laptop asus yang lama dengan ini charger laptop asus yang baru jauh lebih kecil tidak mengambil semua coloan kalau menjadinya kalau di colo ini ngambil semua coloan kalau ini kan enggak ya mereka bisa beberapa tahun bisa memanfaatkan meminimalis ya meminimalis space dari yang segini menjadi segini charger ya saya keluarin terus ada lagi Oke enggak ada lagi terus ini dia jeng-jeng barangnya ini jeng-jeng barangnya saya keluarin dulu karena disini ada lagi temen-temen kan kayak kotak real ya disini ada lagi tuh di bawah Oke disini ada ini nyapa Oke sini dulu bakal utamanya disini ada pegangan pemuka kita buka Oh di bawahnya ada lagi guys apa dia surat-surat tilang nah ada lagi oke enggak ada lagi habis ya Oke jadi di paling bawah tadi itu ada ini dia beberapa fitur terbaru mereka untuk peningkatan performa dari segi softwarenya asus oke lanjut ini in search of incredible wow ini manual bu dan saya kayaknya enggak perlu sekali ya terus ini ada formulir informasi jaminan asus kita ya kartu garansi teh dan di dua terbawah dipas di bawah laptop tadi ada media HDD kit ada visual Oke nih kita dikasih HDD kit HDD kit ini apa sih gitu ya HDD kit ini untuk tempat menempelkan harddisk temennya eh di sini jadi ini di kita akan lapisin di bawahnya nanti ini biar jangan terlalu panas ini kan untuk dipempel di harusnya yang silver ini terus ini ada sampingnya untuk sampingnya pengaman dari kiri kanan terus ini kabelnya untuk menghubungkan dari satanya dan juga powernya ke laptop yang di sini ini disiapkan buat buat kalau mau nambah HDD kalau mau nambah penyimpanan lagi kalau menyambah storage lagi ya jadi ini HDD kitnya perlu sih kalau kita mau nambah storage ya penyimpanan atau harddisk atau SSD yang model SATA tapi nggak bisa yang TNT Oke langsung kita masuk ke menu utama main Ameriho stres nambah jenグ D20Ich coles jendeng deh Oke terus Bersane Tuan bisa lihat dulu face impasinya ya ya Kemudian kita Buka Oke kita mau coba dulu sih ini laptop mahal apa laptop murah sih ya laptop murah apa laptop mahal kita coba angkat udah ternyata dia ngangkat cuy berarti ini laptop murah ada-ada aja sih bagian orang sih ini mahal oke terus dilapisin lagi di sini biar jangan masuk abu ya ini dia tampilan dari si Asus A4 16 R ya coba temen-temen lihat dulu saya putar ini dia das infresion untuk desain Asus biasa di depan ada tulisan Asus ya tetapi ini warnanya Black Grey I like this one saya suka warna ini ya temen-temen lihat nanti anda disini aja udah keren gitu ya dan ini kelihatan lebih kecil tapi ini sama sih dengan laptop laptop lama yang 14 inci ini tapi kelihatan kecil memang karena ada beberapa part yang dibuang jadi meminimalisasi space sehingga dapat sekecil ini Oke jadi saya akan bawa teman-teman itu untuk melihat bagian depannya dulu pertama ini dari layar ya teman-teman layar kalau temen-temen disini bezelnya lumayan tipis nih ya ini bezel lumayan tipis untuk pinggiran dari monitornya dan ini yang membuat 14 inci itu terasa kecil karena biasanya 14 inci yang laptop lama itu ada sampai sini bezelnya dan ini makin tipis dan juga oke makin dan disini juga kalau teman-teman lihat di sini sini ada webcam juga dikasih webcam jadi 720p ya karena disini bezelnya warna hitam terus bisa dibawah itu warna green terus disini temen-temen kalau bisa lihat nih ini agak turun ke bawah ini mempercantik sih jadi nggak monoton lurus sehingga kelihatan yang kosong sini tapi dia menurun ya dia menurun seperti ini sehingga dia kayak menutup untuk keyboard sendiri ini oke untuk space di tangan juga oke sih ya terus jarak antara keyboard ini juga ada dan ini ini sangat keren sih dan dia bukan tipe yang bisa dicabut-cabut seperti itu jadi ini untuk dari tombol dengan casing juga agak rapat sehingga abu itu atau kotoran-kotoran yang agak besar seperti pasir kerikil itu enggak bisa masuk sehingga untuk terhalang juga keyboardnya dibawah membrannya itu enggak rusak gitu oke lanjut untuk sebelah kiri itu ada Intel Core i3 ini Core i3 tadi saya bilang ya terus ada home office home and student ini sudah support dengan office home student disini ada logo Asus seperti biasa logo Asus tuh warnanya silver keren ya di sini tombolnya juga kalau teman-teman lihat ini sangat menarik karena disini ada juga FN plus ESC untuk mengunci disini untuk mengunci Windows juga ada tombolnya ini juga dan satu lagi saya paling suka laptop itu tombol powernya itu nggak bisa salah gitu karena kalau disini kadang aneh sih kadang aneh juga disini kadang terus kadang ada yang disini di samping sini kayak di slide itu ya terus live terus di sini ada lagi satu lagi yang saya sangat suka nih desainnya nih ya ini ya nggak masuk menjorok ke dalam ini sebenarnya bukan apa-apa tapi kalau teman-teman tutup seperti ini ya biarannya ini oke sih ini detail banget sih ini perlu sih untuk teman-teman pahamin jadi ketika kita buka laptop seperti ini yang susah jadi ketika ada ini jadi kita nggak lengket pakai tangannya kalau ini kan susah kalau gini lurus jadi mereka kasih space untuk jari kita masuk ke sedikit ke dalam baru kita buka keren nggak sampai sedetail itu dibikirin oleh Asus Oke ya keren ya ya langsung coba kita hidupin Oh ya satu lagi teman-teman I like this one fitur ada fitur di sini yang saya suka kalau teman-teman bisa lihat nih ada di sini kotak kecil ini ada fingerprintnya guys ini ada fingerprintnya keren nggak jadi temen-temen tuh nggak bisa buka laptop tuh ribet-ribet lagi kayak handphone aja sekarang ada fingerprintnya seperti ini Oke ini kan katanya pakai ini kan laptop 64 bit dari Windows 11-11 dan ini pakai storage m.2 ntme 256GB 256GB dan juga pakai RAM 4GB jadi kita coba hitung kecepatannya dalam masuk untuk masuk ke dalam Windows alaman desktop semenjak saya pencet nanti Oke langsung saja kita hitung Oke satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sembilan detik guys Oke gak 9 detik untuk langsung masuk ke halaman desktop Oke langsung kita acak-aca-aca bisa isinya gimana ya teman-teman bisa lihat ini alaman utamanya dan ini pure baru teman-teman belum pernah dipakai untuk apa cuman cek hidupnya aja dan tes beberapa fitur apakah aktif gitu ya seperti Wi-Fi juga jadi cuman itu sih yang dilihat kemarin jadi ini belum dilihat apapun dan fiturnya ini semua semua bawaan dan ini diinstal Windows 11 ya oke ya langsung aja kita lihat nih pertama saya mau lihat dulu speknya ini masuk seperti ini kemudian temen-temen ke PC ya terus disini ini udah sebelah sih jadi agak untuk antarmukanya ya ini untuk antarmukanya sih ini sebelah sih Oke sih kayak Android gitu ya Oke langsung aja nih oke ini dia nama perangkat ini boleh bisa dirubah disini terus spesifikasi perangkat itu nah rangkatnya ini terus prosesor Intel Core i3 1011 OU CPU 2,1 GHz sampai di 2,5 GHz ya terus RAM terinstall itu 4GB 3,84 dapat digunakan terus ID perangkatnya ini ID produknya ini jenis sistemnya operasi operasi ini 64bit prosesor berbasis 64bit ya karena dan sentuhan ini untuk pen enggak ada ya enggak ada terinstall terus untuk spesifikasi Windows ini Windows 10-11 home single terus versinya 21h2 diinstal di 17 bulan 3 tahun 2022 jadi ini baru memang betul-betul baru tempat tanggal 17 kemarin ya bulet OS nya ini pengalaman paket pengalaman fitur Windows nih ya lainnya ya dukungan ini dari asus techcomputer.inc harganya itu temen-temen harga awal tuh 6 7.100.000 ya 69.000 tapi di diskon di sini 7% off jadi 6.575.000 sekitaran segini harganya ya sekitar 6 juta dan ini cukup murah teman-teman mengingat harga laptop sekarang tuh naik ya laptop yang saya sangat rekomendasikan saya sangat rekomendasikan buat teman-teman yang pelajar mahasiswa dan juga pekerja kantoran ya karena apa menurut saya nih 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 dari pertama dari bagian tampilan atau desain-desain produk ini oke fashionable ya sangat fashionable dan untuk mininya ini oke juga karena memang ini kayak minibook gitu ya tapi enggak notebook gitu dan memang rata-rata desain laptop di tahun 2021 dan 2022 ini memang seperti ini teman-teman karena ada mereka sifatnya seperti ini meminimalisasi space ya meminimalisasi space agar terlihat lebih simple dan elegan dan juga beberapa laptop juga slim dan ini salah satu yang slim desain yang seperti ini itu sangat mudah dan ringan teman-teman jadi beratnya itu 1,6 kg dan itu dari segi desain dan desain untuk semua laptop ya tapi kalau untuk laptop yang Asus ini ada lagi yang saya suka dia sudah ada fingerprint ya sudah dilengkapi dengan fingerprint dan juga tadi ada lengkungan di bawah itu yang bisa untuk membantu kita membuka laptop enggak kesusahan untuk buka laptop itu ada space untuk masuk jari kita membuka laptopnya Oke teman-teman itu aja review singkat dari laptop Asus A416F ini semoga teman-teman mendapatkan review apa yang teman-teman ingin dengar dari laptop ini Oke laptop ini bukan titipan atau apa ini laptop pure memang dibeli ya ini laptop untuk tadi saya memang karena karena di saya lagi sedang menyusun skripsinya jadi untuk teman-teman yang pelajar atau mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ini ini adalah laptop yang sangat recommended banget jadi saya sangat rekomendasikan laptop ini buat pelajar buat mahasiswa dan juga buat pekerja kantoran Oke teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau di request atau rekomendasikan laptop yang lain silahkan komen di bawah atau bisa chat kita di fanspec Facebook yang ada di deskripsi linknya dan jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis dan laptop yang saya rekomendasikan ini Asus A4 16 F laptop yang sangat keren Oke itu aja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax